Cuma gacha Tsubasa dong yang bikin gue esmosi lo. Boom! Eh, lah lo, lah lo! Oke, gue ada info nih buat temen-temen yang hobinya nge-gacha ya. Mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys. Kayak King of Factor All-Star, Dragon Ball Legend, Digimon Re-Rise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Dallies in Grand Cross, sama Yu-Gi-Oh Dwelling ya guys. Kalian bisa beli akun fresh-nya sama Ritanakun, harganya murah. Contact-nya Ritanakun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo temen-temen, balik lagi di Captain Tsubasa Dream Team ya. Hari ini ada 3 banner ya. Hari ini ada 3 banner, cuman pemain-pemainnya pemain lama ya. Di obral sama si club guys ya. Rising Sun. Dulu kita mau dapetin Rising Sun ini susah banget. Gue inget banget waktu tahun lalu ya, Tsubasa Ijo Rising Sun itu dapetin setengah mati ya. Susah banget ya guys. Gue dapet Sorimachi waktu itu ya. Kita liatnya pemainnya siapa aja ya. Ini step up sampai 5 doangnya, jadi murah banget ya. Udah gitu, step 3-nya kalau nggak salah guaranteed 1 SSR. Step 5-nya itu 1 pickup SSR player guaranteed ya. Kita liat player-nya siapa aja yang di rate up ya guys. Oke. Sorimachi. Ya, Sorimachi ini bagus sih. Bagus cuman karena pemain-pemain baru sekarang, Dream Pass itu terlalu imba-imba ya. Jadi Sorimachi ini jadi kurang gitu keliatan bagus ya. Apalagi sekarang keeper sekarang juga imba-imba ya. Sorimachi ini kalau nggak salah shotnya bisa 32K sampai 33K deh ya. Biasanya gue pake 32K guys ya. Ini shot-nya lumayan. Tapi yang bagusnya dari Sorimachi ini, tackle-nya dia sama intercept itu tinggi ya. Bagus banget ya. Oke, ini penalty area master 20%. Ya. Enaknya dia langsung low ball request ya. Jadi pas dapet bola langsung bisa di shot ya guys. Ya, ini start-nya juga lumayan tinggi ya. Sorimachi-nya gue punya. Cuman sekarang gue udah nggak pake. Nah, ini Tsubasa yang biasa gue pake. Ini karena dia FPS 30% ya. Jadi RNG-nya tuh mantep guys. Ya, gue sering banget nggolin pake Tsubasa ini ya. Ya, nge-spam juga gue pake Tsubasa ini guys. Nge-spam ya. Karena skill-nya ini butuh Hyuga. Tapi bisa nge-spam ya. Oke. Ada Morisaki. Ya, Morisaki yang ini bagus loh. Gue beberapa kali ketemu orang ya. PPP ya. Ini kan super sub 30% ya. Tapi start-nya bagus banget guys. Sama kayak pemain-pemain yang keeper-keeper baru sekarang ya. Start-nya sih lumayan bagus. Kalau nggak salah bisa di atas 30k lebih deh. 33k sampai 35k. Kalau nggak salah deh gue pernah ketemu orang ya. Ini si Morisaki yang ini. Udah gitu good si Big Safe-nya juga lumayan ya. 485. Momen-momen lumayan gede lah ya. Oke, ada auto-block. Eh, tunggu deh. Oke. Morisaki yang ini ada auto-block. Enchant, 80% chain. To activate a special skill during defender team. Auto-block. Wow. Defender-nya bisa auto-block semua ya. Karena ada Morisaki yang ini ya. Wow. Keren sih. Ini gue nggak punya ya. Oke. Misugi biru. Ya. Oke. Ada pet gacha. Hari ini Hikaru Matsuyama yang biru ya. Itu Matsuyama yang biru racing sun. Itu bagus. Kenapa? Karena pertama bonanya 3%. Udah gitu. Ada debuff-nya ya. Ada debuff. Ini juga sama guys. Misuginya ada debuff tuh ya. Ya. Opponent team min 2%. Sekarang si club tau aja ya. Yang di rate up itu. Pemen-pemen ada debuff-debuff semua. Karena sekarang lagi ngetrend team debuff ya. Lagi ngetrend team debuff ya. Gue sekarang juga lagi bikin team debuff ya guys. Karena team debuff itu ngeselin banget sih. Ya. Jadi Misugi ini 2%. Kalau nggak salah Matsuyama yang pet juga 3%. Kalau nggak salah ya. Oke. Misugi yang ini lumayan bagus nih. Karena ada full power. Got's up ya. Gila loh. Tim biru Jepang yang dulunya di kata-katain. Sekarang tim biru Jepang sih lumayan bagus guys. Bayangin aja. Misugi-nya ada full power. Got's up 25%. Udah gitu ada Urabe biru yang baru yang gue punya. Itu full power. Got's up 30%. Ya kan. Udah gitu. Matsuyama biru. Ini sama. Siapa lagi ya. Oke. Cuma 2 doang ya. Misugi sama Matsuyama. Ini ada debuff-nya ya. Jadi. Sekarang tim biru Jepang sih lumayan bagus sih. Ya mantep banget. Ada Aoi. Dulu gue ngincer banget Aoi ini nih guys. Ya. Aoi-nya auto intercept. Tapi sekarang udah jarang dipake Aoi ini ya. Gue hampir gak pernah ngeliat di PPP sekarang ya. Aoi yang ini. Dulu sih bagus banget tahun lalu ya. Tapi. Aoi gue yang merah tuh cuma ada Aoi WC ya. Aoi WC jadul. Gue gak tau mau gacha apa. Nanti gue liat dribble gue dulu ya. Tuh. Step 3-nya. 1 SSR player guaranteed. Step 5-nya 1 pickup SSR ya. Wah lumayan sih. Sekarang di obral ya sama si Klub ya. Oke. Kita liat yang lain ya. Oke lanjut ke advance notification ya guys. Ada bocoran buat gacha hari Jumat ya. Ada banner baru nih ya. Tapi bukan Jelik Part 3 ya. Gila gue nungguin Jelik Part 3 tuh dari bulan Januari loh. Parah banget gak si Klub. Klub gak selesai desain karakternya ya Jelik Part 3 ya. Waduh kayaknya Jelik Part 3 kayaknya bisa-bisa bulan April nih guys ya. Oke ada si Toram baru sama Ocado baru ya. Ini Ocado akhirnya keluar kartu SSR biasanya ya. Udah gitu si Toram ini warna apa ya. Gue lupa deh Toram yang udah ada tuh warna apa ya. Yang gue punya sih warna biru guys. Ada 1 lagi kalau nggak salah Toram warna hijau kalau iya ya. Berarti ini merah kali ya. Dan ini sampai step 7 ya. Wow. Sampai step 7 cuma dapetin 2 orang ini doang sih. Mungkin kalian yang timnya Klub atau timnya non-Jepan pasti gacha sih. Kalau gue sih timnya Jepang ya guys. Jadi gue gak gacha ya. Lagian sampai step 7 sayang banget DB gue nih. Ada challenge road yang baru juga nih. Gambar depannya dia sih. Jangan-jangan formasinya buat Latin Amerika ya. Kayaknya sih buat Latin sih. Kayaknya ya. Soalnya ada biasnya. Dolls Day lagi event mission. Apa pula ini? Oh event mission. Biasa ya. Oke kita langsung aja ke gacha ya. Ke gacha. Gue ada 471 DB-nya sih guys ya. Gue pake buat si Matsuyama nih. Ya Matsuyama-nya bagus nih ya. Ada debuff-nya soalnya. Ini banyak banget. Orang-orang sekarang rata-rata kalau pake tim debuff itu pasti biru Jepang ya. Biru Jepang. Soalnya ada Mitsugi sama Matsuyama-nya. Apalagi keepernya juga Zenzo ya. Jadi bagus sih ya. Sekarang tim biru Jepang tuh bagus loh. 3% ya. 3% tadi Mitsugi 2% ya. Tadi gue lupa lo Mitsugi berapa persen ya. 2% ya. Jadi 5% debuff ya. Mantap ya. Itu juga ada shield-nya tadi Matsuyama-nya ya. Jadi. Panasan orang-orang pada nyari Matsuyama ini. Ada shield, ada debuff juga. Udah gitu board-nya 3% ya. Mantap ya. Udah gitu shot-nya. Momento ini mah tinggi lagi ya. Super Love Eagle Twin Shot. Ya semuanya dapet ya. Gue bakal gacha sampe step 5 sih guys. Udah gitu ada Tonez type player. Kita lihat tuh yang di retap siapa aja. Ada Diego sama. Waduh ada si botak lagi guys. Ada si botak merah nih. Wah botak merah ya. Cuman. Aduh. Gila sayang banget nih. Bingung gue nih. Gacha ini. Tapi yang ini yang gue mau cuman botak merah doang guys. Kalo Matsuyama sih gue mau banget ya. Kalo yang disini gue mau Mitsuginya sih. Ya gue mau Mitsuginya guys. Gimana nih? Tapi gue cuma butuh Mitsugi doang sih. Subasama itu udah dapet ya. Aduh pusing kepala gue. Ya sudah lah ya. Kita gacha ini dulu lah ya. Kita gacha ini dulu dah. Semoga dapet. Semoga dapet. Please Matsuyama-nya. Gila gue kalo dapet Matsuyama sih fix sih. Gue bikin tim debuff kayaknya sih. Aduh. Ada chance-nya lho. Tapi susah sih. Di clubnya gue ya. Clubnya Theo ada yang satu biji dapet loh. Si apa ya? Si Theo kayaknya ya. Dapet loh. Hebat ya. Tapi bukan Matsuyama yang kemarin. Oke. Step 2. Ayo dong. Ayo dong club. Aduh. Kemang HP-nya 3. Mouse gue rusak lagi. Udah gue ganti baterai. Masih rusak. Gak dapet. Aduh. Sabar-sabar ya. Step 3 apa step 4 ya. Yang 50% ya. Gue paling kesel itu sih. Kemarin. Kemarin apa sih yang patch sih. Yang gue gak dapet tuh. Raphael ya. Oh iya Raphael gila gue step 4. 50% aja gak dapet ya. Parah banget. Oke. Oh belum belum ya. Belum. Deg-degannya step 4, step 5 ya guys. Aduh. Peace dong club. Kemarin gue udah gak dikasih Raphael. Botaknya pet juga gak dapet. Gajah apa lagi kemarin gue gak dapet ya. Berubah please. Ah tidak. Kan kalau berubah tiba-tiba dapet Matsuyama kan gue seneng banget. Club club. Ah. Gila gila. Ini yang deg-degannya nih. Itu ini. Ini paling deg-degan nih guys. 50% kemungkinan SSR ya. Aduh. Please lah club. Tolong lah. Kasih gue disini lah please. Kalau dapet Matsuyama gue mau gacha racing sun nih. Bener. Serius dah. Aduh. Kau feeling gue gak enak ya. Aduh. Maus gue. Gue mau marah loh. 50% kemungkinan. Gila guys. Wah. Gila akun gue sih. Akun utama gue kayaknya dikutuk deh. Masih club ya. Parah loh. Club gue udah bikin video Tsubasa hampir tiap hari loh. Gila R22-nya. Wah. Gila mau marah gak sih. Wah. Parah men. 50% kemungkinan SSR loh. Gila ini sih. 30 dayb 1 SSR doang ya. Aduh. Ah. Gila lemes gue. Aduh. Kelap-kelap. Sebel gue loh. Sumpah loh. Sebel banget loh. Aduh. Gila. Aduh. Learnya sih bagus ya. Aduh. Ininya kenapa begitu. Aduh Roberto. Aduh. Cuma satu dah. Ah. Please lah. Please lah. Mat. Oh my god. Gila. Gila guys. Kemarin gue acara Rafael juga dapet dia kan. Ini kayak deja vu tuh. Bener kan gue kemarin kayak Rafael dapetnya dia tuh. Gue inget banget kotak-kotak warna hijau di seba kiri. Wah. Gila bener. Wah parah sih ini sih. Nggak ada obat sih klap sih. Wah. Gila. Gila. Mau marah gimana. Gue nggak marah guys. Gila loh. Parah banget loh. Udah step 4 tes zong. Step 4 tes zong. Udah gitu step 5 nya. Aduh. Gila step 5 nya. Aduh. Gila dupe nya yang gue nggak pake lagi. Gila parah loh. Sama kemarin gue juga begitu ya. Eh gila parah banget sih klap. Klap. Aduh bener loh. Sampai nggak bisa berkata apa-apa loh. Klap. Klap. Aduh. Kayak gini caranya sih pengen. Rasanya pengen fancy ya guys. Parah loh. Ini gue pengen misuginya doang sih. Emang gue takut-emang gue nggak dapet misugi nih. Gimana nih. Bingung juga gue nih. Coba gue mau liat ini ada bone nya nggak sih. Ini si Morisaki. Ada bone nya nggak sih. Wah nggak ada bone ya. Ngancapain ini spyer killer. Oke sama autoblock ya. Nggak ada bone ya guys. Jadi yang gue mau sebenarnya cuma sama si misugi doang sih. Ya misugi doang yang gue mau nih. Misugi bone nya apa nih gue lupa nih. Bone nya 5 orang pemain Jepang biru ya. Sebenarnya gue pengen misuginya doang sih. Kita gacha sama step 3 lah ya. Sama step 3 lah ya. Wah gila. Parah loh si Klap-Klap. Aduh gila. Esmosi gue sumpah loh. Cuma gacha Tsubasa doang yang bikin gue esmosi loh. Boom. Nah lo. 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 Itu tadi flare nya. Flare racing sun loh. Hah? Flare racing sun loh. Klap. Gila. Parah banget sih. Itu flare racing sun. Bisa zonk. Wah lo udah gila loh Klap. Wah bener-bener lo gila. Gila. Wah parah loh. Wah gila ini sih aneh loh. Wah. Wah gila. Berarti sekarang dari flare tuh udah gak bisa ditentukan dapet SSR ya. Kok makin kesini makin parah sih Klap. Oh my god. Gila flare racing sun bisa zonk. Wah gila udah seneng banget gue tadi tergantikan ya. Gue zonk nya ya. Aduh gila parah banget. Ini sih gacha terbusuk gue ini sih. Parah loh. Wah. Gila bener. Parah ya. Emang gue mesti ganti akun baru kali kayaknya ya. Akun utama gue kayaknya hoki nya busuk banget. Gila lo parah gak sih. Aduh ampun ampun. Klap. Klap. Nah bener ya. Oke. Semoga misugi ya. Kalo gak dapet misugi sih gue ngamuk nih Klap. Eh Klap. Dengarkan ya. Dengarkan Klap. Harus Misugi. Sambil nge Misugi. Sambil nge Misugi. Awas nih. Ya kenapa kosong menombong Klap. Cuma satu. Wah gila nih. Hari ini sih. Hari ini gacha gue sial banget loh. Cuma di gameon doang lo yang wangi. Gila. Oh my god. Wah gila. Gue memarah loh rasanya. Waduh. Kacau nih. Gila ya. Parah banget ya. Gila loh. Aduh dupe ya. Hari ini sial banget gue ya. Hari ini sih hari tersial gue loh. Gila loh ini. Kotaro gue udah punya 3 men. Wah gila. Bukan Rising Sun men. Padahal ya. Retap Rising Sun itu 14%. Kalo gak salah 14% deh. Di step 3 ya. 14% apa 1,4. Ya gue lu pada epoknya tinggi banget deh. Ya kan. Dapetnya malah Kotaro loh. Gila kan. Wah gila. Gue jadi ragu nih mau terusin sampe step 5 nih. Lanjutin gak ya ampe step 5 ya. Bingung gue nih. Wah kacau nih si Klap. A few moments later. Oke deh temen temen. Sama isinya ya. Kapten Tsubasa Dream Team ya guys. Jadi hari ini gue sial banget ya. Gacanya Zong ya. Aduh udah gak bisa berkata apa-apa lagi. Gue masih Klap guys ya. Ya sudah lah ya. Terima aja lah ya. Pasrah aja ya. Semoga aja minggu depan ada gaca Jepang ya. Semoga aja minggu depan jelik part 3 sih. Semoga aja ya. Thank you guys udah nonton. Jangan lupa di like. Jangan lupa komen. Jangan lupa share. Jangan lupa share. Jangan lupa subscribe apa-apa yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya guys. Thank you guys. Bye bye.